Orang kapir ini baru ada sekarang, apa dari dulu? Maka kalau ada ucapan ustaz kapir Menurut saya, tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik harus membenci agama lain Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia, akan dikroyok oleh dunia Jadi, kalau ada orang sombong, sah kalau kau katakan dasar kapir lho Salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang selantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Sudara kita dikejutkan oleh sosok Kiai Haji Buya Syakur Yasin Yang kemarin beliau tutup usia Sudara, beliau tetap diingat dan dikenang Mengapa? Karena beliau adalah seorang tokoh Islam Yang sangat mencerminkan keislaman yang sejati Beliau dikenal karena ajarannya yang sangat jujur Yang sangat murni Karena ajarannya yang adem Dan menyejutkan hati setiap orang Ajaran beliau tidak menyinggung-nyinggung dan menyakiti perasaan agama lain Bagi saya, Kiai Haji Buya Syakur adalah tokoh fenomenal yang dibutuhkan oleh bangsa ini Bukan seperti tokoh agama yang berikut ini Yang meng-kufar kafirkan orang lain Inilah deh videonya Orang kafir ini baru ada sekarang Apa dari dulu? Dulu Maka kalau ada ucapan ustaz Kafir Orang kafir marah Kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu Jangan panggil kami kafir Panggil kami non-muslim Loh, gimana nanti baca ayat? Nah teman-teman itulah dia Tokoh agama Islam yang ajarannya provokatif Yang meng-kufar kafirkan orang lain Yang mengharam-haramkan hari besar agama lain Nah tokoh agama ini Ia pernah menggina, melecehkan, merendahkan simbol iman kekristianan Yaitu Ustaz Abdul Somad Nah Ustaz ini pernah berkata Di salib itu ada jin kafir Dan jin kafir itu mengatakan Haleluya Dan bagi saya Orang seperti ini adalah orang yang Belum dewasa Orang yang belum terpelajar sekalipun Dikabarkan dan dikatakan bahwa Ustaz ini adalah seorang yang sudah berpedidikan tinggi Dan pernah sekolah di luar Indonesia Namun apa yang dia sampaikan Terhadap iman kekristianan Saya melihat bahwa orang ini Belum terpelajar dan belum dewasa Ya Oleh karenanya saya yang menunjukkan Tokoh agama yang menunjukkan Keislaman yang sejati Yaitu Kiai Haji Buya Syakur Berikut ini Saya ingin meluruskan Pemikiran Islam sendiri Bahwa kafir itu Bukan non muslim Bukan Yang disebut kafir itu adalah Siapapun Orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad Memusuhi Membenci Memfitnah Menggoda Menjurumuskan Ya Itu namanya kafir Kalau non agama lain Yahudi Nasrani Tetapi tidak Menghalangi Tidak memusuhi Nabi Mereka disebutnya Ahlul Kitab Kita berdampingan Di agama lain Mereka gak mau singkap Mereka adang-adang Mereka ada Bangunan masjid Ikut nyumpang kok Iya kan Tetangganya hajatan Dia datang Ya kenapa Ada orang Tionghoa Di Kertas Maya Meninggal dunia Dia baik kok Dia Waktu kembalan masjid Gak ada dana Dia pinjamin dulu Beli seminggal masjid Udah gak apa-apa Dia bantu Sampai jadinya Dan juga sering nyumbang Juga kepada Madrasa-madrasa Agamanya Dan muslim Dia Nasrani Begitu mati Saya Taziah Datang ke Mati Ya ikut Apa namanya Kalau Tebelanya Di malam harinya Saya datang Kok banyak orang Kok Dia saya Kok Kok buya Menghadiri kematian Orang kafir Menurut saya Tidak pernah Menjadi Persyaratan Untuk menjadi Muslim yang baik Harus membenci Agama lain Itu Oke Kan Lakum dinukum Ongko-ongko Baik sih Lakum dinukum Ngolyadentu Bahasa termanya Ongko-ongko Baik Luluh Gue Gue Tidak ada urusan Kita berbaik saja Di alam dinyama Tidak boleh Ada permusuhan Dengan agama Dunia kita Bangun Perdamaian Dunia Cik Kalau Islam Tidak mendukung Perdamaian Dunia Akan Dikoroyok Dunia Iya dong Indonesia Adalah Bangsa Yang cinta Damai Nah Ada pun Kata Kafir Itu sendiri Lugotan Secara Bahasa Kafaro Yakfuru Itu Artinya Menutupi Ya Ya ayuh Lazina amanu Tubuh Ilah Tawbatan Nasuhah Asa Rabbukum Ayuh Kafiro Ankum Wahai orang-orang Perliman Bertobatlah Mudah-mudahan Tuhanmu Menutupi Dosa-dosamu Bukan Mengkapirkan Kamu Oke Apa saja yang namanya tutup Itu namanya kafir Majalah tutupnya namanya cover Gambar cewek namanya cover girl Cewek kafir Jadi ke dalam bahasa inggris pun Kata-kata kafir ini dipakai dalam bahasa inggris Namanya tutup Jadi orang yang kafir itu Orang-orang yang tertutup Mata hatinya Bukan picek ya Walaikin ta'amal Ulubulat Yifisudur Itu mah picek Buta Ini mah tertutup Apa Ada buta Ada tertutup Ya Itulah makanya Apa saja yang tertutup Itulah disebut namanya kafir Dan jama' kafir juga bermacam-macam Kafir Di jama' Mudakar salim Bahasa Arab ini Bentuk jama'nya Bermacam-macam Kita gak punya bentuk jama' Rumah jama'nya apa Ya rumah-rumah Ya kan Orang Orang-orang Simpel banget Di bahasa Arab Jama' itu tidak satu Bervariasi Jama'nya tidak satu Setelah itu jama'nya Dijama'kan lagi Namanya jam'un Dijama'i Dan itu Maknanya bergeser Oke Orang-orang yang tertutup Hatinya itu Adalah Orang-orang yang Tidak mau Mampu melihat Kebenaran-kebenaran Orang yang tertutup hatinya Tidak mampu Apresiasi terhadap Kebaikan orang lain Ya Tidak mau mengakui Kehebatan orang lain Ya Ya bisa' Kenapa Karena Kenapa tertutup Karena tertutup oleh Kesombongan yang ada Di dalam hatinya Orang sombong Tadi Tidak mampu Menghargai Kebaikan orang lain Tidak mampu Mengakui Kelebihan orang lain Karena dirinya Merasa Paling pintar sendiri Paling benar sendiri Maka semuanya Orang direndahkan Karena hatinya tertutup Oleh kesombongan Makanya Orang sombong itu Disebut Kafir Oke Jadi Kalau ada orang sombong Sah Kalau kau katakan Dasar kafir Kenapa Kata kafir Pertama kali Muncul di alam dunia Adalah sebutan Untuk iblis Sebelum ada Manusia Baru ada Adam Pertama kali Makhluk yang disebut Kafir Adalah Iblis Saya nanya Iblis percaya Tuhan Tidak Percayanya Mungkin lebih ma'rifat Dari kamu kok Iya Karena dia sombong Jadi Dia itu bukan Tidak mengaku Allah Dia mengaku Wahai Tuhanku Aku lebih hebat Dari Adam Alasannya apa Aku Engkau buat Aku Engkau buat Dari Api Iblis Mengakui Yang mencipta dirinya Adalah Allah Yang mencipta Adam adalah Allah Hanya bibitnya Adon-adonnya Berbeda Iblis dari Api Adam dari Iblis Percaya Makanya Allah mengatakan Iblis menolak Sebabnya Menolak Karena dia sombong Maka disebut Kemudian Orang yang hatinya Tertutup Tetangganya Kelaparan Mengerang Kesakitan Lapar Dia tidak Mau tahu Yang penting Jakat Gue udah keluar kok Itu urusan apa Konakan bukan Menantu bukan Modal Modal Tertutup Tidak tersentuh Terhadap Penderitaan Orang lain Uangnya Tidak keluar Sedikit Ponakan Yang pintar-pintar Kadang Sekolah Masa bodoh Tertutup Dia tidak Mengerti Bahwa Anak-anak Kita Yang cerdas Adalah Asad Bangsa Betul Orang-anak Orang-anak Bahil Dan Menyuruh Orang Untuk Bahil Disimpan Disimpan Disembunyikan Semua Anugerah Allah Disimpan Disembunyikan Tidak boleh Orang lain Ikut menikmatinya Kami telah Mempersiapkan Untuk Orang-orang Kafir Itu Siapa itu Orang-orang Akhirnya Ada Memuhina Siksa Yang Memalukan Yang Menghinakan Jadi siapa Nah itu Jadi Anda boleh Muslim Tapi Ketika Hati Anda Tertutup Tidak peduli Dengan Pendulisan Orang lain Dan Anda Tidak menghormatikan Orang lain Anda Kafir Kata Allah Oke Jadi itu Istilah Dari mana Munculnya Non-Muslim Dan kafir Disidilah Yang menjadi Persoalan Sampai Kadang-kadang Beranggapan Bahwa Orang kafir Itu Non-Muslim Berarti Siapapun Agama Hindu Berarti Di dunia ini Ada 8 Miliar Manusia Penduduk dunia ini 8 Miliar Umat islam 1,5 Miliar Jadi 6,5 Miliar Kapir Semua Harus Dibunuh Semua Sempelai Semuanya Sesuai Sabda Nabi Umir 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 Tuhan Ukhati Lanas Hatta Yakul Lailah Ilman Woyuki Musalat Woyutuzakat Aku Diberintahkan Untuk Memerangi Umat Manusia Sampai Mereka Mengatakan Lailah Lailah Aw Hatta Yuminu Billahi Woyuki Musalat Woyutuzakat Ini dari mana Ilmunya Kalau Islam Seperti itu Punya Rencana Akan Menghabisi Umat Manusia Itu Namanya Fasis Disinilah Pengertiannya Makanya Punten Ini Umir Tuhan Ukhati Lanas Aku Diberintahkan Untuk Memerangi Manusia Mana Manusia Siapa Manusia Di mana Adanya Di Alam Dunia Ada berapa Jumlahnya Manusia 8 Milyar Berapa Bacang Suku Barca Ada Amerika Inggris Perancis India Banyak 186 Negara Yang Semuanya Kapir Semua Diperawin Semua Gak Bakal Menang Bola Mereka Gak Usah Kelawan Amerika Armadanya Gak Bakal Menang Armadanya Gak Bakal Menang Saya Jamin Luganya Memorak Gitu Begini Yuk Kita Sekarang Ngaji Ngaji Pesantren Lagi Ini Pesantren Yuk Kita Ngaji Pesantren Apakah Umir Seluruh Manusia Atau Sebagian Manusia Lafad Itu Tidak Mesti Lafad Umum Dimaksudkan Umum Tidak Setiap Lafad Bukan Kata Kata Lafad Yang Merupakan Jus Tidak Mesti Dimaksudkan Jus Itu Bisa Berbeda Lafad Kur Maksudnya Jus Lafad Umum Tapi Maksudnya Khusus Teman Bagaimana Pendapat Dan Tanggapan Saudara Setelah Menyaksikan Videonya Oleh Karenanya Berharap Berkomentar Dengan Komentar Yang Baik Kita Sebagai Orang Kristian Tidak Pernah Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Untuk Menjelak Jelekan Tidak Pernah Diajarkan Untuk Mengkufar Kafirkan Namun Tuhan Yesus Mengajarkan Kita Untuk Senantiasa Kita Menjadi Berkat Kiranya Komentar Dan Ide Kegasan Saudara Di kolom Komentar Memberikan Dan Memberkati Banyak Orang Nah Teman-teman Disini Kita Tahu Tokoh Agama Yang Benar Ya Orang Yang Sudah Terpelajar Orang Yang Sudah Belajar Dan Orang Yang Sudah Terpelajar Dan Belajar Ia Mampu Menghargai Perbedaan Ia Mampu Menghargai Iman Dan Agama Orang Lain Tidak Menabrak Ya Dan Tidak Mengkufar Kafirkan Mengharam Haramkan Dan Melecehkan Sibul Agama Lain Tidak Yang menuruh Kiai Haji Biyashakro Ya Orang 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 Menghalangkan Kanjeng Nabi Mereka Yang Menghujat Melecehkan Bahkan Mengusir Nabi Ungkapnya Ya Jadi Orang Kafir Itu Orang Yang Mengusir Kanjeng Nabi Menurut Kiai Haji Biyashakro Tetapi Orang Yang Tidak Menghalangkan Kanjeng Nabi Dan Mengusir Kanjeng Nabi Adalah Sahabat Dan Orang Orang Yang Berdampian Dengan Agama Lain Itu Yang Benar Itulah Kata Kata Yang Sujud Kata Kata Yang Membangun Kata Kata Yang Memberkati Orang Bukan Mengkufra Kafirkan Orang Lain Bukan Mengharapkan Haribu Seragama Lain Bukan Melesekan Merendahkan Menghina Simbol Agama Lain Itu Selim Bukan Menurut Kiai Haji Biyashakro Orang Yang Menghalangkan Nabi Dan Mengusir Sertan Orang Orang Sombong Itulah Kafir Menurut Kiai Haji Biyashakro Tetapi Berbeda Dengan Pandangan Ustaz Abu Somad Ya Menurut Ustaz Abu Somad Semua Non Muslim Itu Kafir Coba Lihat Video Dari Awal Tadi Bahwa Begitu Sombongnya Ustaz Abu Somad Mengatakan Non Muslim Itu Adalah Orang Kafir Begitu Sombongnya Yang Mengatakan Orang Kafir Yang Berkata Sucakda Hulu Sudah Ada Dan Sudah Dikatakan Non Muslim Itu Orang Kafir Ini Ini Sungguh Sangat Melukai Hati Orang Lain Terkait Dengan Pernyataan Ustaz Yang Ngalur Midul Ini Ini Sungguh Sangat Melukai Hati Orang Lain Perkataannya Tidak Memberkati Orang Lain Perkataan Ustaz Ini Tidak Memberikan Dampak Yang Positif Terhadap Orang Lain Apa Yang Dia Sampaikan Menyakiti Hati Orang Lain Kemudian Sudara Saya Mengajak Teman-teman Untuk Menggaris Bawahi Ungkapan Kiai Haji Ibu Syakur Yasin Almarhum Berkata Begini Tidak Pernah Menjadi Persyaratan Menjadi Muslim Yang Baik Harus Membenci Agama Lain Dengan Kata Lain Tidak Menjadi Persyaratan Muslim Yang Baik Harus Menjelajakan Agama Lain Tidak Menjadi Persyaratan Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Ustaz Abdul Somad Yang Megina Melecehkan Meredahkan Salib Dan Berkata Bahwa Disalib Itu Ada Jin Kafir Dan Jin Kafir Memanggih Haleluya Tidak Menjadi Persyaratan Islam Atau Muslim Yang Baik Berdasar Jadi Apa Yang Disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad Sungguh Menyakiti Hati Agama Lain Yang Berkata Disalib Itu Ada Jin Kafir Dan Jin Kafir Itu Memanggil Haleluya Kemudian Uas Ini Ya Suka Mengkufar Kafir Orang Yang Tidak Seekidak Dengan Bukannya Itu Uas Ini Suka Mengharam Haramkan Hari Besar Agama Lain Kalau Anda Tidak Suka Mengucapkan Selamat Terhadap Hari Besar Agama Lain Jangan Sampaikan Dan Jangan Ucapkan Kami Tidak Membutuhkan Ucapan Busuk Berdasarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Kiyaji Buya Syakur Al-Makum Bahwa Uas Ini Termasuk Muslim Yang Tidak Kebaik Mengapa Uas Ini Karena Uas Ini Suka Merendahkan Menjelajahkan Simbol Agama Lain Yang Berkata Di salib Itu Ada Jin Kafir Dan Jin Kafir Itu Memanggil Hal Jelas Ini Pelecehan Terhadap Iman Kekristian Sudah Menurut Kiyaji Buya Syakur Tidak Pernah Menjadi Persyaratan Menjadi Muslim Yang Baik Harus Membenci Agama Dan Dengan Kata Lain Harus Menjelajahkan Agama Tidak Tidak Itu sebabnya Uas Termasuk Kategori Ini Ya Termasuk Kategori Ini Saya Menyampaikan Turut Berduka Cita Atas Berpulangnya Kepada Kepada Allah Kiyaji Buya Syakur Yasin Engkau Sosok Tokoh Agama Yang Keren Yang Fenomenal Yang Membuat Semua Kalangan Menyukai Ceren Anda Walaupun Kiyaji Buya Syakur Yasin Berbeda Keyakinan Dengan Saya Berbeda Akidah Dengan Saya Namun Melalui Wajan Wajan Pak Prof Yang Sampaikan Di Media Sosial Mengedukasi Kami Non-Muslim Dan Yang Lainnya Di Dalam Cemer Kama Cerama Pak Prof Saya Sendiri Belajar Betapa Pentingnya Toleransi Dan Perbedaan Toleransi Mengajarkan Saya Untuk Senantiasa Bahwa Sesuatu Yang Berbeda Berhak Untuk Ada Sedangkan Perbedaan Adalah Mengajarkan Saya Untuk Senantiasa Menghargai Dan Perbedaan Itu Membuat Negeri Ini Unik Ya Oleh karenanya Demikian video Saya kali ini Sampai bertemu Di video Saya selanjutnya Tuhan Isus Memberkati Kita Semua Sampai 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 Sampai